Intro Terungkap, Detail Kesepakatan Kontrakesi ke Barcelona Frank Kesih disebut pasti cabut dari AC Milan pada musim panas 2022 mendatang karena sudah menerima tawaran dari Barcelona. Kesih merupakan salah satu pilar penting AC Milan, jadi tak heran jika Rosunari berharap bisa mempertahankan pemain asal Pantai Gading tersebut. Milan sudah berusaha memperpanjang kontraknya yang akan berakhir pada musim panas 2022 mendatang, namun usaha mereka selalu berakhir dengan kegagalan. Kesih akhirnya dikejar oleh sejumlah klub, salah satunya adalah raksasa La Liga Barcelona. Frank Kesih akhirnya disebut sudah menerima tawaran dari Barcelona, ia disebut rela menolak beberapa besar tawaran klub Premier League. Kesuksesan Barca ini tak lepas dari campur tangan Safi, kabarnya ia ikut turun tangan langsung membujuk Kesih. Pemain 24 tahun tersebut sangat antusias mendengarkan rencana yang dibangun oleh Safi. Di sisi lain, Kesih sendiri sebelumnya memang sudah lama disebut ingin pindah ke Barca. Kini ada laporan dari Italia yang membeberkan detail kontraknya yang diterima oleh Frank Kesih di Barcelona. Kabarnya, Blaugrana memberikan kontrak 4 tahun. Barcelona akan membayarnya 6,5 juta euro per tahun, jumlah ini sebenarnya sama dengan yang disebut ditawarkan oleh AC Milan. Kabar ini diklaim oleh Cori de la Sera. Laporan itu menyebutkan ada satu hal yang mungkin trusial dalam pengambilan keputusan Kesih. Ia berkaitan dengan uang Ceperan yang didapatkan oleh agen Kesih yakni Georgia Atangana. Kabarnya ia akan mendapat 10 juta euro dari kepindahan sang keledang ke Barcelona. Ini yang dibutuhkan AC Milan agar bisa meraih Scudetto menurut Capello. Fabio Capello mengatakan AC Milan butuh kebahagiaan dan perhatian plus mereka tak boleh lengah sekalipun di semua liga sisa musim ini agar bisa meraih Scudetto. Milan sudah meraih targetnya pada musim lalu. Mereka finis di zona 4 besar, kini mereka meraih target yang lebih besar yakni memenangkan Scudetto. Awalnya Milan dirasa akan kesulitan meraih target tersebut, sebab mereka harus berhadapan dengan Inter Milan yang tampil berkasa. Namun tanpa diduga Inter sempat terpleset meski di beberapa laga, termasuk saat melawan Torino. Alhasil sekarang Milan berpeluang besar untuk bisa memenangkan Scudetto. Sekarang ini AC Milan akan bisa memenangkan Scudetto, syaratnya mereka harus bisa menyapu bersih semua laga mereka yang tersisa di musim ini. Fabio Capello lantas berusaha membantu Milan untuk bisa memenangkan Scudetto. Ia mengatakan Rossonari tak boleh lengah di sisa musim ini dan mereka butuh dua hal non-teknis. Milan membutuhkan kebahagiaan dan perhatian. Setiap pertandingan berarti serunya pada laga Zeta di Losport. Di Roma, saya kalah dari Scudetto melawan Venezia yang sudah terdegradasi. Apapun masih bisa terjadi musim ini, seru Capello. Rahasia kesuksesan AC Milan musim ini tak lepas dari performa apik para pemain mudanya. Sebut saja Mike Magnan, Pire Kalulu, Sandro Tonali, Theo Hernandez hingga Rafael Leao. Fabio Capello pun memberikan acungan jempol pada para pemain tersebut. Ia melihat mereka semua telah berkembang jadi lebih matang. Pemain muda Milan telah berevolusi dari Magnan ke Kalulu, pujinya. Saya bahkan tidak perlu membicarakan Tonali. Sekarang mereka harus membuktikan hal yang sama di bagian akhir musim. Sambung Capello. Origi bisa jadi target Milan jika tinggalkan Liverpool. Sesuai tweetnya, Romano mengatakan AC Milan sedang bekerja untuk segera memperpanjang kontrak Rafael Leao. Sementara mereka sedang dalam proses untuk mendatangkan striker baru, dipok Origi lebih dari target. Origi yang kontraknya akan habis dengan Liverpool dan AC Milan mendorong untuk mencapai kesepakatan Lisa. Pemain internasional Belgia itu bergabung dengan Liverpool dari Lille pada 2014 dengan harga 11,3 juta pound sterling. Selama berada di Anfield, ia telah tampil 171 kali, mencetak 40 gol dan menyumbang 17 asis. Kontrak pemain berusia 26 tahun itu akan habis di Anfield pada akhir musim dan telah menarik minat sejumlah tim striker tersebut hanya tampil dalam 5 pertandingan Liga Premier musim ini. Masuk sebagai pemain pengganti di semua pertandingan dan mencetak 2 gol. AC Milan juga sedang mengerjakan kesepakatan kontrak baru untuk Leao agar dia tetap di klub lebih lama dari kontraknya saat ini, yang berlaku hingga tahun 2024. Tapi itu tidak pengerikan Ronsoneri untuk terus berusaha mengontrak striker The Reds, yang bisa menjadi tambahan yang bagus untuk pasukan Stefano Bioli. Di samping Leao, klub memiliki Oliver Giroud 35 tahun, dan Zlatan Ibrahimovic 40 tahun. Di jajaran mereka, namun ada kebutuhan untuk striker yang lebih muda untuk menyeimbangkan opsi penyerang dan striker The Reds cocok dengan apa yang mereka mau. Marco Parolo menilai McBagnon sebagai pemain fundamental di AC Milan Mantan pemain Lazio, Marco Parolo, menganggap McBagnon sebagai sosok fundamental yang kini dimiliki oleh Ronsoneri. Sebab, ia merasa kiper asal Perancis itu punya kemampuan dasar yang baik untuk memainkan sepak bola modern di bawah arahan Stefano Bioli. McBagnon menjadi anugerah tersendiri bagi AC Milan setelah kehilangan Gianluigi di dona rumah secara gratis awal musim 2021-2022 ini. Kiper 26 tahun itu tampil cukup baik di bawah Mister AC Milan hingga pekan ke-29 Serie A 2021-2022 karena telah mencatatkan 10 klinsip. Performa abik McBagnon membuat Marco Parolo, pemain yang memperkuat Lazio pada periode 2014 hingga 2021, memberi sedikit pujian. Marco Parolo mengatakan bahwa McBagnon merupakan salah satu pemain fundamental yang dimiliki oleh Ronsoneri saat ini. Saya belum pernah mendengar soal McBagnon di lapangan. Saya rasa ia merupakan pemain fundamental di era sepak bola seperti sekarang ini sebab ia sering mendorong, berteriak, serta memanggil rekan-rekan setimnya dari belakang, ujar Marco Parolo kepada dance. Seorang keeper seharusnya mengetahui cara mempertahankan gawangnya terutama dalam duel 1 vs 1. Selain itu, saya juga melihat bahwa dirinya bisa memberikan beberapa masukan kepada rekan setimnya ketika bertahan. McBagnon memang bukan keeper terkenal seperti Gianluigi di dona rumah, tapi ia punya pengalaman untuk bermain di level tertinggi. Buktinya, musim lalu ia sukses mengantarkan Lila menjadi juara Lik Am dengan catatan 21 clean seat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton